Kalau ada, buktikan saja satu mujizat yang dilakukan oleh nabi kamu sebagai tanda bahwa ala kamu itu ada. Dimana? Jawab. Apakah di dalam agama iman kepercayaan kamu ada kebenaran? Kalau ada, tunjukkan satu saja eksistensi ala kamu terhadap nabi kamu. Kalau ada, buktikan saja satu mujizat yang dilakukan oleh nabi kamu sebagai tanda bahwa ala kamu itu ada. Dimana? Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ofisial. Kali ini kita mendapatkan pertanyaan dari orang kafir yang satu ini. Tolong sahabat ofisial bantu jawab ya. Dia mengatakan apabila nabi Muhammad SAW bisa menunjukkan mujizat kepadanya maka dia akan beriman dan percaya. Namun Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir yakni ahli kita mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. dan mereka berkata lagi mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad SAW dan jika kami turunkan kepadanya Malaikat tentulah selesai urusannya. Artinya selesai maka azab yang menimpa mereka kemudian mereka tidak diberi tanggung sedikitpun. Itulah Allah dalam surah Al-An'am ayat 8. Mereka tidak mengambil belajaran dari umat nabi-nabi terkehul saat naik-naik turun mereka mati semua karena murka Allah. Jadi sudah terjawab ya sahabat Kristen. Untuk apa kalian mencium batu hajar asfat kalau batu hajar asfat tidak mendatangkan mudorot? Bahaya tidak pula mendatangkan manfaat untuk kalian. Kalau tidak mendatangkan mudorot kalau tidak mendatangkan manfaat lantas untuk apa kalian menciumnya? Kenapa kalian menciumnya kalau tidak mendatangkan mudorot? Ini sebuah pertanyaan. Ini bukan kesimpulan. Tetapi pertanyaan yang harus kalian jawab mengapa kalian mencium batu hajar asfat yang tidak mendatangkan mudorot sesuai hadis Muslim nomor 1270. Tolong dijawab di kolom komentar. Sebenarnya pertanyaan seperti ini tidak pantas dilayangkan kepada umat Islam. Seharusnya sebelum bertanya baiknya mereka bertanya dulu kepada saudara-saudara mereka sendiri. Untuk apa mereka mencium ini semua? Apa cinta apa? Coba cinta. Untuk apa kalian mencium batu hajar asfat? Kalau batu hajar asfat tidak mendatangkan mudorot bahaya tidak pula mendatangkan manfaat untuk kalian. Kalau tidak mendatangkan mudorot kalau tidak mendatangkan manfaat lantas untuk apa kalian menciumnya? Kenapa kalian menciumnya kalau tidak mendatangkan mudorot? Ini sebuah pertanyaan. Ini bukan kesimpulan. Tetapi pertanyaan yang harus kalian jawab. Mengapa kalian mencium batu hajar asfat yang tidak mendatangkan mudorot sesuai hadis Muslim nomor 1270. Tolong dijawab di kolom komentar. Mereka tidak bisa mengalahkul lagi karena semua anggota tubuhnya akan berbicara bahwa dia orang-orang yang menggustakan ayat-ayat Allah. Sifatnya tidak jauh dari nenek moyangnya yaitu orang-orang Masyid. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَانَ